Karena yang main bukan akam sih, anak kampung sendiri Di tengah persiapan menyambut laga di bulan Oktober, PSAC sebisa mungkin ngebut agar gimana caranya Miss Silgas dan Eliano Reinders bisa main Karena menurut kabar, batas waktu maksimal yang ditentukan adalah 24 September Kalau lebih dari itu, kedua pemain baru bisa bermain di bulan November Langkah ngebut PSAC ini terbukti di mana sekarang proses naturalisasi Miss dan Eliano sudah disetujui oleh DPR RI Tapan selanjutnya akan diproses ke Kemenang Sesenak untuk mendapatkan surat keputusan dari Presiden Jokowi Lalu pengambilan sumpah dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jelas keberadaan Miss Silgas dan Eliano pastinya membawa nilai tambah bagi kedalaman tim Miss dengan ketangguhannya sebagai back, Eliano dengan kelebihannya sebagai pemain versatile Dirasa cukup bagi Koshin untuk menambah banyak opsi, terutama variasi taktik untuk melawan Bahrain maupun Cina Melihat kencarnya manuver dari PSAC tentunya membuat sorotan makin tajam pada Kipra Squad Garuda Seperti yang kita tahu, tak sedikit yang justru mengkritik langkah ini dengan berbagai alasan Bahkan sosok yang turut andil dalam proses ini yakni anggota Komisi 10 DPR RI, Nuroji Mengaku tidak terlalu bangga dengan prestasi tim Nasronesia yang banyak diperkuat pemain naturalisasi Sosok yang juga merupakan kader Gerindra itu mengatakan bahwa pemain timnya seharusnya diisi oleh akamsi Atau anak kampung sendiri alias pemain lokal Karena yang main bukan akamsi, anak kampung sendiri Baginya, komposisi pemain keturunan saat ini terlalu banyak, diisi oleh pemain naturalisasi Ungkapan miring Nuroji ini lantas diserang oleh netizen Tanah Air hingga meminta Partai Gerindra memecat kadernya ini Merespon hal tersebut melalui komentar di media sosial TikTok Akun resmi Gerindra mengatakan bahwa telah melaporkan sikap Nuroji pada pimpinan dan meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi Ya, pimpinan dari Partai Gerindra ini adalah Bapak Prabowo Subianto Sosok yang mendukung penuh sepak bola tanah air dalam beberapa tahun terakhir Diketahui Prabowo yang juga merupakan pendiri sekolah sepak bola Garuda Yaksa ini Bahkan menjalin kerjasama dengan Aspire Akademi Katara demi mengembangkan akademi sepak bola berkelas di Indonesia Tentu saja fakta ini membuat netizen geram Sebab sang kadernya Nuroji malah tak sejalan dengan upaya Prabowo selaku pimpinan partai Dan justru malah mengkritik prestasi tim merah putih yang kian meningkat Selain pihak partai yang menindak lanjut sikap anti-naturalisasi ini Ari Tohir selaku ketua PSSI pun turut memberikan respon lewat unggahan media sosialnya Dalam unggahannya itu, Ari Tohir seolah memperlihatkan kemarahan Ia meminta agar pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak mengganggu timnas Termasuk perjuangannya dalam membawa sepak bola Indonesia ke pentas dunia Dedikasi dan perjuangan PSSI tidak untuk dipertanyakan Tulisan itu diunggah Ari dengan menyertakan cuplikan perjuangan timnas Indonesia Di bapak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Pernyataan itu seolah menampar pihak-pihak yang mempertanyakan usaha PSSI Dalam membangun timnas Indonesia dengan naturalisasi Padahal terlepah dari apapun, seluruh pemain yang bersedia membela Scott Garuda Tak pernah dipaksa dan bahkan melalui banyak proses untuk berseragam merah putih Yang lebih penting mereka berdedikasi untuk negara demi membuktikan Bahwa Indonesia bukan tim yang bisa dianggap remeh Kita semua satu, Indonesia dan menuju target yang telah dicanangkan Atas perkembangan saat ini timnas Indonesia juga disorot oleh media Belanda bernama Football Premier Mereka menyebut bahwa apa yang dilakukan PSSI sekarang ini Sepertinya akan membuat entitas baru yakni Indonesia 2.0 Hal ini mengacu pada banyaknya pemain berdarah Indo-Belanda yang ada di timnas Indonesia Dan nama-nama keturunan macam oleh Romani, Pascal Strike, Mauro Zilstra, dan Jairo Riedewald Nah menariknya jumlah berkas yang ditandatangani Pak Manpora dan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI justru bocor Tampak di sana ada 5 berkas yang ada di meja Jika 2 berkas merupakan milik Miss Hilgers dan Eliano Reinders Lantas 3-nya lagi punya siapa? Mungkin yang satu lagi milik Mauro Zilstra Nah yang dua milik siapa? Karena sebelum ini nama Jairo Riedewald dan Pascal Strike pun tiba-tiba juga mencuat Sehingga ya bisa saja ini milik mereka atau oleh Romani Atau bisa saja juga ini milik pemain naturalisasi timnas U20 Yakni Dayanmak dan tim Gaipans Namun satu yang pasti timnas Indonesia membutuhkan keadaan pemain-pemain berkualitas Demi memperbesar peluang skot Aswang Sintayong lolos ke Piala Dunia 2026 Di sisi lain calon pemain timnas Indonesia Eliano Reinders dan Miss Hilgers pun Dikabarkan akan segera melaksanakan pengambilan sumpah warga negara Indonesia di Belanda Kenapa kok di Belanda? Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas melalui akun Instagram pribadinya Mengungkap bahwa kedua pemain itu saat ini tengah membela klubnya di Belanda Sehingga langkah tercepat yang bisa diambil ke Menkumham adalah melakukan sumpah WNI Di kedutaan besar Republik Indonesia di Belanda Hal ini tentu mencuri kabar gembira bagi supporter tanah air Jelang pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Harapannya baik Hilgers maupun Eliano bisa sama-sama memperkuat tim merah putih Di lagam melawan Bahrain dan China nanti